Halo teman-teman, selamat datang di channel Slotips. Channel ini tidak akan membahas sebuah tips-tips yang bermanfaat bagi kalian, karena channel ini hanya akan mengulas alur dari sebuah film. Di video kali ini, aku akan menceritakan film yang berjudul Kizudarake no Akuma, yang dirilis pada tahun 2017. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in, Jumbo! Di awal cerita, terlihat gadis yang bernama May Kasai. Terlihat Kasai yang tak begitu nyaman dengan rumah barunya di sebuah desa. Kasai sendiri merupakan gadis yang masih SMA, namun dia harus pindah sekolah di desa untuk mengikuti ayahnya yang berpindah tugas. Sebagai anak kota, Kasai sedikit tak nyaman harus hidup di sebuah desa, dan juga berpisah dari sahabatnya di Tokyo. Kemudian, Kasai sengaja mengubah penampilannya menjadi lebih sederhana, agar dapat berbaur dan mudah diterima di daerah tersebut. Kesokan harinya, Kasai berangkat ke sekolah dan tak lupa dia membuat vlog di hari pertamanya. Sesampainya di sekolah, Kasai diterima oleh wali kelas. Kemudian, wali kelas memanggil Sino, salah satu murid yang akan menjadi teman satu kelasnya. Namun tiba-tiba, Sino terkejut saat Kasai ada di sekolah ini. Lalu, wali kelas meminta Sino untuk mengantarkan Kasai ke dalam kelasnya. Saat berjalan di lorong sekolah, Kasai kembali membuat vlog tentang sekolahnya. Kemudian, Sino menanyakan soal perundungan yang kerap terjadi di sekolah. Kasai pun menjawab jika itu adalah hal biasa, dan di setiap sekolah pasti ada hal pembulian. Ketika berada di kelas, Kasai merasa tak nyaman, karena murid di sana sudah memiliki gengnya masing-masing. Kemudian, dia merasa jijik saat melihat penampilan Fujitsuka yang terlihat kampungan. Namun, Kasai tetap berusaha membaur dengan mereka, dan berusaha mengobrol dengan Fujitsuka. Akan tetapi, Sino tiba-tiba berteriak dengan mengatakan, jika dirinya pernah dibuli oleh Kasai saat SMP. Mendengar hal itu, Kasai pun menolak tuduhan tersebut, dan mengatakan, jika itu hanya salah paham. Kemudian, dia pun mengejar Sino yang berlari ke luar kelas. Saat mereka sudah berdua, identitas asli Sino terungkap. Di mana, Sino adalah Komura, gadis yang sering dibuli oleh teman-teman Kasai sewaktu SMP. Dan saat masuk SMA, dia mengubah namanya menjadi Sino. Dan jeritan yang dia lakukan, sengaja untuk membunuh karakter Kasai di depan teman-temannya. Sino juga mengatakan, jika dirinya akan balas dendam kepada Kasai, meski bukan dengan tangannya sendiri. Selesai mengobrol, Sino kembali membuat drama dengan mengatakan, jika dirinya kembali disakiti oleh Kasai. Dan akhirnya, drama yang dilakukan Sino pun berhasil. Semua teman-temannya kini membenci Kasai. Bahkan, Natori yang baru tiba berani menyeramkan air di kepala Kasai. Namun, Kasai mencoba bersikap tenang, dan memilih untuk pergi keluar kelas. Di sini, Natori sempat mengejar Kasai. Namun, saat Kasai akan menutup pintu, tak sengaja tangan Natori terjepit. Sino pun kembali menjerit dan mengatakan, jika dirinya juga pernah diperlakukan seperti itu oleh Kasai. Dan hal itulah yang membuat kemarahan teman-temannya, yang kemudian mengusir Kasai dari dalam kelas. Di kesekan harinya, Kasai mendapati mejanya telah penuh coretan makian. Dan di laci mejanya juga banyak sampah. Bahkan, bukunya pun telah dirobek oleh Fujitsuka. Melihat hal itu, Kasai pun menghampiri Fujitsuka dan merobek bukunya lalu pergi. Saat di kolam renang, Kasai menceritakan pengalamannya kepada sahabatnya yang berada di Tokyo. Dirinya juga mengirimkan vlog yang berisi tangkapannya terhadap rambut Fujitsuka yang terlihat kampungan. Beberapa hari kemudian, Kasai berniat memperbaiki hubungannya dengan teman-temannya. Dia pun meminta maaf kepada Natori dan juga Fujitsuka. Namun, Fujitsuka menolak permintaan tersebut karena dirinya telah melihat vlog yang Kasai buat. Dimana itu semua perbuatan Shino yang sempat membacak handphone Kasai saat dirinya tak berada di dalam kelas. Di suatu tempat terlihat Kasai yang sedang makan siang. Kemudian, dia ditetangin seorang siswa yang memberikan surat kepada Kasai. Melihat keramaan siswa tersebut, Kasai mencoba untuk menjadi temannya. Namun, dia menolak berteman dengan Kasai. Karena posisi Kasai tak menguntungkan dan akan merugikannya. Tak lama kemudian, Shino datang sambil menertawakan Kasai yang gagal mendapatkan teman. Di sini, Shino juga mengatakan jika hal ini baru permulaan dan masih akan berlanjut. Di sisi lain, terlihat pria yang bernama Kuroki melihat sifat asli dari Shino. Hari demi hari, Kasai lewati dengan mendapat perundungan dari Fujitsuka dan juga teman-temannya. Bahkan, wajah Kasai sempat dicet saat pelajaran melukis. Namun, anehnya, wali kelas yang meledal itu tak berbuat apapun. Sehingga cerita, Kasai diundang oleh salah satu siswa untuk menonton konsernya pada saat festival budaya. Sebelum menonton konser, Kasai merasa lelah dan beristirahat sejenak di gudang aula. Saat Kasai akan keluar, tiba-tiba Fujitsuka datang dan mendorong Kasai hingga terjatuh. Tak hanya itu saja, Fujitsuka juga mengunci Kasai di dalam gudang tersebut. Selang beberapa waktu, konser pun diadakan di aula. Di sini, Kasai mencoba menggedor pintu dengan harapan ada yang membukakan pintu. Tak lama kemudian, ada seorang guru yang mendengar hal itu. Namun, guru tersebut hanya berhenti sejenak sambil melihat gudang. Lalu, pergi tanpa membukakan pintu. Saat sore hari, Fujitsuka dan kawan-kawannya kembali ke gudang aula. Saat Fujitsuka membuka gudang, dengan bergegas Kasai ingin segera keluar. Karena dirinya ingin buang air kecil. Namun, dia sempat didorong oleh Fujitsuka. Dan akhirnya, dia pun ngompol di tempat tersebut. Fujitsuka yang menyaksikan kejadian itu, dia meminta temannya untuk memvideo Kasai. Di sini, Kasai sempat marah. Dan melepas celana dalamnya, kemudian melemparkannya ke dinding. Melihat tindakan Kasai, mereka pun pergi dari sana. Namun, pria yang bernama Ryo datang kembali untuk memberikan celana kepada Kasai. Setelah kejadian itu, Chiho yang merupakan teman dekat Natori, dia menasihatinya agar tak ikut-ikutan membuli Kasai. Karena tindakan mereka sudah kelewatan. Namun, Natori akan tetap memihak Fujitsuka. Karena dirinya merasa berhutang budi kepada Fujitsuka yang telah menolongnya. Di sisi lain, Kasai pergi ke Tokyo untuk menenangkan diri. Dirinya juga bertemu dengan para sahabatnya di sana. Para sahabat yang tahu keadaan Kasai, mereka mencoba untuk menghiburnya. Di sini, mereka juga menasehati Kasai agar tetap menjadi dirinya sendiri. Sepulang dari Tokyo, Kasai mengubah penampilannya. Dan hal itu menjadi perhatian semua siswa di sekolahnya. Fujitsuka yang merasa paling keren, dia pun mendekati Kasai. Namun, tiba-tiba Kasai dengan jujur mengatakan, jika rambut Fujitsuka buruk dan kampungan. Mendengar hal itu, Fujitsuka terdiam. Kemudian, ada guru yang memanggil Fujitsuka. Karena guru tersebut menerima surat yang isinya melaporkan adanya tindakan pembulian di dalam kelasnya. Kemudian, Fujitsuka marah karena ada yang melaporkan tindakannya. Lalu, dia menanyakan siapa yang telah melakukan hal itu. Dan tanpa diduga, Kasai mengakui jika dirinya yang telah melakukannya. Namun, sesungguhnya, Chiho yang menulis surat tersebut. Mendengar hal itu, Fujitsuka langsung mengambil tinta dan menyeramkannya di kepala Kasai. Sepulang sekolah, Chiho mengambil Kasai untuk meminta maaf. Karena tindakannya, Kasai menerima perlakuan itu. Chiho sendiri melakukan hal itu karena tak setuju dengan adanya pembulian di dalam sekolah. Mendengar hal itu, Kasai mencoba untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Dengan mengajak Chiho berteman dengannya. Singkat cerita, Kasai menyusun strategi untuk melawan orang-orang yang suka membulinya. Kemudian, dia membuat daftar rencana yang akan dilakukan. Di tahap pertama, dia mencoba untuk merebut hati teman-temannya di kelas. Selanjutnya, Kasai mendekati Ryo. Di sini, Kasai mendapat informasi jika ada cinta segitiga di kelas mereka. Yaitu antara Kuroki, Kyoko, dan Shino. Walaupun sebenarnya, yang disukai Kuroki hanyalah Kyoko. Bahkan, Kuroki mau melakukan apapun demi Kyoko. Kemudian, dia mencoba merusak reputasi Fujitsuka di hadapan anak buahnya. Di mana, Kasai juga saling berpesan dengan Fujitsuka menggunakan nama Chiho. Lalu, dia mengirimkan pesan itu kepada Natori, yang isinya menjelek-jelekan Natori. Kasai sendiri menyuruh Chiho untuk merusak ponsel Fujitsuka. Selang beberapa waktu, Kasai menunjukkan pesan antara Kasai dengan Fujitsuka. Di mana, foto Chiho sudah diganti dengan foto Kasai. Awalnya, Natori tak percaya akan hal tersebut. Kemudian, Kasai mengatakan, bisa saja kemarin mereka menjadi teman. Namun, besok bisa menjadi lawan. Mendengar hal itu, Natori pun menangis dan berusaha menelpon Fujitsuka. Namun, dia tak bisa terhubung. Natori yang sudah mulai kebingungan, dia pun berlari meninggalkan mereka. Namun sayangnya, Natori terjatuh dari tangga. Fujitsuka yang ada di kelas, dia mendengar orang terjatuh. Dia pun mencoba mengecek ke tangga. Dan betapa kagetnya, Fujitsuka melihat Natori yang sudah tak sadarkan diri. Kasai yang mengetahui kejadian itu, dia pun menyebarkan rumor. Jika Fujitsuka yang telah mendorong Natori hingga terjatuh. Di saat pelajaran olahraga, seperti biasa, Kasai dipermainkan oleh Fujitsuka dan teman-temannya. Tanpa diduga, Kyoko meleparkan bola ke Kasai hingga terjatuh. Kuroki yang meledal tersebut, dia pun langsung menghampiri Kyoko. Di sini, Kuroki menanyakan apakah itu semua adalah perintah Shino. Kyoko pun mengatakan, dia melakukan hal ini karena sewaktu SMP Shino pernah dibuli oleh Kasai dan gengnya. Jadi, sebagai teman Shino, Kyoko ikut membenci orang yang menyakiti sahabatnya. Selang beberapa waktu, Kasai mencoba mendekati Kuroki. Di sini, dia berusaha membongkar kisah cintanya dengan Kyoko. Kasai yang tahu Kuroki sangat mencintai Kyoko, dia pun meminta Kuroki untuk menjaga Kyoko agar tak lagi dimanfaatkan oleh Shino. Mengetahui rencananya berantakan, Shino pun menghampiri Kasai dan memaki-makinya. Namun, kali ini Kasai tak tinggal diam. Dia melawan dengan mengatakan, Jika dirinya lebih baik dari Shino yang terjebak selama bertahun-tahun dalam traumanya dan tak mampu berbuat apapun ketika dibuli. Mendengar hal itu, penyakit Shino kembali kambuh dan dirinya tak segan-segan menyayat lengannya sendiri. Kasai yang melihat berlaku Shino, dia pun langsung pergi meninggalkannya, sembari merekamnya. Di saat waktunya sudah tepat, kemudian Kasai menyebarkan video yang berisi perlakuan Shino kepada dirinya. Tak butuh waktu lama, video tersebut langsung tersebar di sekolahnya. Fujitsuka yang meletal itu langsung bertanya kepada Kasai dan Shino, siapa sesungguhnya yang bersalah. Mengetahui Fujitsuka salah target, dia pun akhirnya tak kuat dan pingsan. Kemudian Shino mengatakan, jika ini semua adalah salah Kasai. Namun dengan santai, Kasai menjawab, di mana itu adalah hidup Shino sendiri. Kenapa dirinya harus menyalahkan orang lain? Di sini Kasai menanyakan kepada siswa dan juga wali kelas yang berada di kelas. Siapa yang dibuli dan siapa yang memulai? Dan siapa yang sesungguhnya paling bersalah? Kasai pun mengatakan, jika yang paling bersalah adalah kalian yang diam saja ketika melihat ada pembulian. Dan hanya menjadi penonton tanpa melakukan tindakan apapun. Kemudian, film pun selesai. Dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran. Untuk mencegah adanya pembulian, memang harus berusaha untuk melawannya. Karena imbas dari pembulian akan merugikan dan memberburuk mental korban tersebut. Oleh karena itu, kalian harus memiliki jiwa yang tegar. Agar terhindar dan bisa mencegah kejadian pembulian. Seperti halnya diam bagai air yang tenang, bergerak seperti maling kolor. Blah! 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 Blah!